Intro Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya Atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan Atau dengan semua pelanggaran mereka Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka Dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alahnya Maka hambaku Daud akan menjadi rajahnya Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku Dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub Dimana nenek oyang mereka tinggal Ya mereka anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka Akan tinggal di sana untuk selama-lamanya Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka Dan aku akan menjadi alah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Maka bangsa-bangsa akan mengetahui Bahwa aku Tuhan menguduskan Israel Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka Untuk selama-lamanya Banyak di antara orang-orang Yahudi Yang datang melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri Apa yang telah dibuat Yesus Percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka Apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi Memanggil makamah agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia Maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma Akan datang Dan akan merampas Tempat suci kita Serta bangsa kita Tetapi seorang di antara mereka Yaitu Kayafas Imam besar pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insya Bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Hal itu dikatakannya Bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar Pada tahun itu Dia bernubuat Bahwa Yesus akan mati Untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja Tetapi juga Untuk mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak Allah Yang tercerai berai Mulai dari hari itu Mereka sepakat Untuk membunuh dia Karena itu Yesus tidak tampil lagi Di muka umum Di antara orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ Ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota Yang bernama Efraim Dan di situ Ia tinggal bersama-sama Murid-muridnya Pada waktu itu Hari Raya Pasca Orang Yahudi Sudah dekat Dan banyak orang Dari negeri itu Berangkat ke Yerusalem Untuk menyucikan diri Sebelum Pasca itu Mereka mencari Yesus Dan sambil berdiri Di dalam baik Allah Mereka berkata Seorang kepada yang lain Bagaimana pendapatmu Akan datang juga Apakah ia ke pesta Jangan lupa